Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini kami bersama dengan Ibu Rika Ibu guru, Masya Allah Terima kasih Ibu, tadi Ibu telah memberikan sebuah testimoni yang luar biasa Ini ada Bunda Ros juga ya Jadi tadi cerita tentang miom ya Bunda ya Jadi Bunda pakai propolis untuk ikhtiar mengatasi miom Miomnya kemarin sebesar apa Bunda? Miom itu sebesar kata dokter di salah satu rumah sakit yang pertama saya kunjungi Itu sebesar telur bebek Jadi saya sudah bayangkan telur bebek itu sudah besar sekali Dan disarankan untuk diangkat Tapi saya mikir kalau diangkat saya malah ketakutan sendiri Akhirnya saya tetap minum propolis pagi dan malam Sepuluh tetes karena saat itu masih ngerasakan memang masih sakit Nah setelah kurang lebih tiga bulan pemakaian propolis rutin Saya pindah ke dokter lain Di rumah sakit yang berbeda Dan ketika diperiksa tidak ada lagi miom itu Alhamdulillah Tidak ada lagi cuman ada sedikit masa Masa kecil ya mungkin sisa-sisanya yang kemarin ya Bunda Dan itu sempat diperiksa Kurang lebih tiga hari atau seminggu saat itu Dan ternyata itu tidak ada masalah dan dinyatakan bahwa itu jina Tidak ngerti juga dokter aku masih ada sedikit Dan itu tetap saya minum propolis Dan juga menghindari makanan-makanan yang siap saji Benar Bunda ya Alhamdulillah Bunda minum sampai sekarang ya Bunda Ini sudah tahun keberapa Bunda minum propolis berarti? Sekitar 6-7 tahun 6-7 tahun minum propolis Ini ya Bunda Propolis Melia Sehat Sejahtera Bunda ya Masya Allah Terima kasih Kalau tidak ada yang besar Biasanya yang Kecil Dalam satu kota itu ada Ya 7 6 mili Benar Bunda Masya Allah Terima kasih Bunda Testimoninya Jadi propolis ini bermanfaat untuk pencegahan dan pengobatan juga ya Bunda ya Ya Baik Bunda Yang jelas harus disertai dengan ikhtiar dan yakin Betul sekali Bunda Yakin dan ikhtiar kita Insya Allah kesehatan lebih baik lagi yang kita alami Amin Terima kasih Bunda Rika Atas testimoninya Semoga testimoni ini bermanfaat untuk Ibu-ibu Wanita-wanita lain juga yang mungkin mengalami kasus yang sama Insya Allah bisa berikhtiar dengan propolis untuk kesehatan Amin Terima kasih Bunda Assalamualaikum